selamat menikmati atas kedatangannya suatu kehormatan bagi kami dan kebanggaan tentunya untuk masyarakat Bontang yang kami hormati Bunda Najira Ibu Wakil Wali Kota kemudian yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda hadir lengkap terima kasih, puji syukur, Alhamdulillah Pak Dandim terima kasih, kemudian Ibu Ketua PN kemudian yang selalu mojok Pak Kajari karena kalau gak ada Pak Kajari suaranya paling kenceng, ketawanya paling kenceng pasti ketahuan pasti Pak Kajari ada kemudian yang kami hormati Dan Subdenpong terima kasih Mas Agus kemudian Dinda Rudy dari Danden Rudal kemudian Mas Tri dari Biacuke, terima kasih Kepala BNN, BNK Kabupaten Kota Bontang Bapak Beliana kemudian Pak Kesbang baru saja kembali kebetulan melepas Paski Beraka karena rangkaian 17-an padat dari tanggal 15, 16, 17 kemudian yang kami hormati disini dari perusahaan juga tidak kalah pentingnya yang men-support kegiatan ini dari PKT kemudian KNI terima kasih Bang senior kami Bang Agus terima kasih yang kami hormati Wakapores Kota Bontang kemudian seluruh PJU yang hadir yang kami hormati nah ini jangan sampai salah Alhamdulillah ingat Ibu Ketua Bayangkari Cabang kalau kata Pak Wali jangan sampai gak disebut harus disebuti yang paling saya cintai dan tidak ada duanya di Bontang berarti ada yang lain di Kota Bontang gak maaf kecanda kemudian Ibu Ketua Persit dan Rangirana terima kasih sudah datang juga seluruh personil baik dari Polres dari Kodim dari Rudal dari Denpom oh iya dari Dansupom Lanal dari Pos Lanal terima kasih Mas Koko kemudian seluruh hadirin tamu undangan yang mohon maaf mungkin tidak tersebut atau tidak dapat kami sebutkan satu persatu puji syukur Alhamdulillah pagi ini menjelang siang kegiatan launching kampung bebas narkoba dan pelantikan satgas anti narkoba dapat kita laksanakan dengan penuh kegembiraan penuh dengan kebahagiaan masuk dalam rangkaian perayaan kemerdekaan ribu-ribu Indonesia ke-78 dalam keadaan sehat ini nikmat yang tentunya harus kita syukuri bersama-sama kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan ke Nabi Muhammad salam bapak ibu sekalian pak wali bu wakil dan seluruh rekan-rekan yang ada kegiatan launching ini sebenarnya sudah pernah kita laksanakan tahun 2021 namun sesuai dengan amanah dan perintah dari Mabes Polri dari Bapak Kapolri melalui program quick win presisi triwulan ketiga selama 90 hari kita laksanakan ada beberapa program yaitu 8 program kemudian 32 kegiatan yang dijabarkan melalui 102 indikator dari beberapa program tersebut ada 4 yang kami yang menjadi prioritas untuk diperlombakan ada 4 pak wali yang kita lombakan perintah dari Mabes Polri yang pertama adalah terkait dengan lomba kampung bebas narkoba yang saat ini akan kita launching kemudian yang kedua lomba babinkam timmas ya kami sapa juga terima kasih mungkin ada Pak Lurah disini terima kasih sudah menyediakan tempat kemudian memberikan kesempatan untuk kita menggunakan kegiatan ini dalam kegiatan launching ini kemudian yang ketiga lomba problem solving lomba problem solving yaitu terkait dengan pengedepanan perpol terkait restoratif justice dan kemitraan polisi dan masyarakat kemudian yang keempat manajemen citra saat ini kita akan launching kegiatan lomba kampung bebas narkoba kami bersyukur dan berterima kasih tentunya kepada Bapak Wali Kota Bontang yang telah berkomitmen sebagai wujud komitmen dari pemerintah Kota Bontang untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan dikeluarkannya perda yang pertama adalah perda di tahun 2023 ini terkait dengan rehabilitasi dan P4GN P4GN itu mohon maaf kalau salah pencegahan pemberantasan kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kemudian dari perda tersebut diturunkan kembali dengan membuat surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota sebagai pengganti tahun 2021 kemarin dengan dikeluarkannya pada bulan Mei 2023 tentang kampung ulangi kampung bersinar di kelurahan di kelurahan dan ditunjuk kelurahan Lok Tuan sebagai pilot projectnya ini merupakan wujud komitmen dari pemerintah yang tentunya kami dari Polres Bontang bekerjasama dan bersinergi dengan BNN kemudian Kodim seluruh perusahaan dan stakeholder baik vertikal ataupun horizontal kita sama-sama untuk bertekad menyamakan niat untuk memerangi narkoba perang narkoba tidak akan pernah berhenti kita tidak ingin generasi kita kehilangan jati dirinya kehilangan prinsipnya karena barang haram ini sebagai wujud komitmen kami kami kemarin sudah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan Bapak Kesbangpol kemudian rumah sakit oh iya mohon maaf kami salah lupa menyapa Dr. Anwar terima kasih Pak Dokter dari Ketua ID Pak Wali kalau terkait ada permasalahan kulit dan kelamin bisa menghubungi beliau mungkin tidak ada permasalahan juga gak apa-apa sharing-sharing sama beliau untuk meningkatkan sesuatu bisa langsung komunikasi dengan Pak Anwar dengan rumah sakit kemudian dengan FKPM dengan tokoh masyarakat tokoh adat yang ada di kota Bontang untuk sama-sama kita menyamakan langkah dan pikiran niat untuk kita memerangi narkoba Alhamdulillah dengan adanya satgas yang nanti akan kita lantik sesuai dengan surat keputusan Bapak Wali Kota akan kita latih kalau mungkin dulu tidak ada Pak tapi sekarang akan kita latih bekerjasama dengan BNK tentunya untuk kita bisa mereka benar-benar menjadi duta untuk bisa mensosialisasikan menjadi kepanjangan tangan kita mungkin pilot projeknya adalah loktuan tetapi akan kita coba perwakilan dari masing-masing kelurahan akan kita latih mereka menjadi pion-pion atau duta-duta di masing-masing sekolahnya minimal di lingkup komunitasnya ini harapan kami sehingga tidak hanya sebatas lonceng dan pelantikan satgas tetapi benar-benar dapat kita realisasikan dan rasakan manfaatnya dengan perda dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Bontang kami siap untuk berkolaborasi kami siap bekerjasama untuk memerangi narkoba Bapak Ibu sekalian yang mungkin mendengar mungkin ada seputar kami Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir itu selamat itu selamat itu selamat itu selamat